Halo teman-teman, selamat datang kembali di Dini Dalap bersama saya Dr. Reynaldo Alexander, spesialis penyakit dalam. Pada kesempatan kali ini, saya dan William akan membuat rubrik baru dengan judul Dokter Kolektor. Nah, apa sih dokter kolektor itu? Jadi, kita semua tahu ya, selama pandemi COVID-19 ini kan banyak sekali orang yang terkena dampaknya dan menjadi stres ada yang kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya lah, stres disolasi, stres nggak bisa keluar rumah dan segala macamnya. WHO pun sudah memberikan tips manajemen stres selama pandemi COVID-19. Buat saya pribadi adalah melakukan hobi yang saya senangi. Pada rubrik Dokter Kolektor ini, saya membagikan pengalaman saya karena saya akhirnya bisa memulai kembali impian masa kecil, yaitu memiliki koleksi mainan yang bagus buat di pajak. Dan saya secara spesifik akan membahas mainan-mainan tertentu yang saya rasa sangat keren, tapi dengan harga yang menurut saya semua orang bisa beli. Saya ini karena sejak pandemi, jadi nggak pernah tuh jajah dulu, kadang-kadang nonton bioskop, main sama temen ke mal atau kemana gitu ya, ketemu, ngobrol, ya pasti itu mengeluarkan uang. Nah, itu sekarang saya bisa menyimpan dana-dana yang tadinya biasanya untuk keperluan-keperluan itu, jadi saya punya rejeki lebih, nah saya salurkan untuk membuat koleksi mainan. Nah, pada episode yang pertama ini, akan memulai dengan review dari mainan Bumblebee. Oke, tanpa berlama-lama, kita lihat langsung reviewnya ya. Oke guys, sekarang kita review mulai dari box-nya dulu. Jadi, untuk figur Bumblebee ini, saya beli dari keluaran dari BMB. Ini adalah perusahaan ter-party ya, jadi unlicensed ya, tidak ber-licensed. Makanya harganya bisa agak mirip. Ini bagian depan ada gambar Bumblebee-nya ya, artwork, keren banget, ya dari film Ulti Bumblebee. Untuk serinya adalah LS07, dia campurannya ada diecast ya, di figure-nya, jadi cukup berat juga ya. Dan ini kodenya adalah Armor Wasp ya, terus ini bahasa Mandarin saya juga nggak ngerti. Di sini ada petunjuk ya, usia 6 tahun ke atas ya, dan di situ ada peringatan, mengandung benda-benda yang kecil ya, jadi sebaiknya jangan untuk anak-anak di bawah 6 tahun. Tapi kalau melihat dari video transformasinya menjadi robot, ya di video-video di Youtube, kayaknya sih anak 6 tahun juga nggak bisa ya. Ada siluet robot mode, dan juga artwork dari car mode-nya, kamu bisa dilubah transform ke VB Beetle-nya ya. Nah, ini kalau yang torsi Black BMB ini, bisa dibuka di dalamnya nih. Nah, ini ada artwork Bumblebee, LS07, Armor Waps, diecast, terus ini ada siluet VB Beetle-nya, keren banget ya. Nah, ini dia, kita bisa ngintip nih ya, dari yang ini, ini figur-nya ya, serta aksesoris-nya, nanti kita lihat detail satu-satu ya. Oke, teman-teman, ini figur-nya udah saya keluarin, dan sekarang ada manual book, ini adalah cara untuk berubah menjadi mobil-nya ya, menjadi VB Beetle-nya. Nah, wah, langkah-langkahnya banyak ya, dan beberapa sih kalau menurut saya agak-agak kurang jelas dan sulit dipahami ya, itu warna-warna merah di sini itu malah membuat saya bingung ketika saya mencoba transformasinya ya. Banyak nih langkah-langkahnya, teman-teman ya, sampai total 48 langkah. Ini bisa kita lihat, aksesorisnya juga bisa disimpan di belakang mobilnya gitu ya, ketika dia jadi mobil ya. Lalu, sini adalah tutorial cara untuk pakein sama nyembunyiin senjata-senjatanya ketika di robot mode ya. Nanti kita coba langsung aja. Nah, untuk aksesorisnya dulu nih, kita dapet pedangnya Bumblebee. Kita fokus dulu. Nah, ya, pedangnya Bumblebee. Nanti bisa dicolok ke tangannya. Terus ini ada topeng battle mode-nya ya, teman-teman ya. Nah, itu dia ya, nanti bisa kita ubah kepala Bumblebee-nya, pasang topeng battle mode-nya ini. Kemudian ada blaster-nya ya, senjatanya Bumblebee. Nanti bisa dipasang, bisa dicolok, maupun juga tangannya dimasukin ke sini nih. Jadi, kesannya kayak tangannya berubah jadi blaster seperti di manual book-nya ya. Nah, ini dia, teman-teman. Figure Bumblebee-nya gila. Keren banget ya. Coba kita lihat detailnya tuh. Teman-teman, kalau mau tahu ini harganya, percaya nggak percaya ya, nggak sampai 400 ribu rupiah. Dan saya membeli figure ini di toko langganan saya, seller yang sangat terpercaya. Karena dia adalah distributor resmi ya, dari produk PMB, Wei Jiang ya, third party yang buat main transformer. Yaitu dari Trans Gadget. Nanti link untuk pesannya bisa teman-teman lihat di deskripsi ya. Pokoknya seller-nya terpercaya banget lah. Kita pesan, satu hari kemudian udah langsung nyampe terus kalau saya. Nah, ini kita lihat detailnya, kepalanya ya, matanya biru. Tapi ini nggak bisa nyala ya, nggak ada buat baterai ya. Ini kepalanya bisa digerakkan kiri-kanan ya. Wah, bisa muter semua nih. Nah, nanti ini untuk ganti kepalanya ini bisa diangkat. Nah, gitu ya. Terus ini diangkat. Nah, gitu. Terus di ceklek lagi. Nah, jadi di battle mode ya. Nah, cuman hati-hati jangan terlalu di ceklek kenceng ya. Karena kalau misalnya udah battle mode gini, nah ini. Nah, nangkatnya agak lebih susah nih dibanding ketika dia pakai muka yang standarnya ya. Ini saya copot dulu deh. Nah, ini ada beberapa parts dari robot ini yang kadang-kadang suka copot-copot ya. Ini contoh pahanya nih ya. Ini suka copot-copot. Ya, tapi gampang sih tinggal dipasang lagi. Nah, terus ini di bagian belakangnya itu. Nah, ini nih. Ini juga gampang banget copot-copot nih. Ini engsel biasa aja nih ya. Bagian lampu belakang mobilnya. Nah, kita lihat ya. Nah, terus ini. Ini juga kalau bisa jadi battle mode, bisa keluar misilnya. Ya, keren banget. Terus lagi dulu. Ini untuk bagian pelvis. Pelvis copot-copot. Jadi belajar bahasa kedokteran juga ya. Wah, keren banget. Sumpah. Detail untuk harga ngajang dari 400 ribu. Sekarang untuk artikulasinya, kita lihat dari kepala. Ya, ini sendi kepalanya bisa muter 360 derajat ya. Terus lalu untuk tangan ya. Ini bisa ekstensi sendi bahu sampai segini nih ya. Cukup tinggi ya. Terus ini juga bisa rotasi 360 derajat ya. Untuk sendi bahunya. Ya, untuk sikunya. Ini bisa begini. Flexi, ekstensi ya. Ini dari bahasa kedokteran terus ya. Terus ini bisa muter juga ya. Double joint. Terus untuk jari-jarinya ini juga semua ada artikulasinya ya. Lumayan ya. Jadi bisa kita pose kayak jempol RCTOK gitu misalnya ya. Terus untuk pinggangnya ya. Pinggangnya ini juga bisa muter 360 derajat ya. Lalu ini untuk pahanya. Tuh ya. Gak jatuh ya. Mantep nih. Gile. Kuat sendinya eselnya. Terus ini diginin. Tuh. Jadi bisa mempertahankan pose dengan baik. Ini bisa ke samping segala. Ya. Wah. Bisa pose macam-macam nih. Nanti saya contohin kalau dari pose pose ya. Terus untuk sendi kakinya. Ini bisa begini. Kiri, kanan ya. Ini juga bisa ke atas. Bawah. Yang bagian belakangnya. Ini bisa dilipat nanti kalau misalnya mau jadi mobil ya. Nah. Tuh kan copot kan. Yang tadi saya bilang nih. Ini nih teman-teman. Tuh. Ini. Ini sering banget nih ya. Tiba-tiba ke senggol dikit copot. Senggol dikit cepat ya. Tapi masangnya sih gampang aja. Sekarang coba kita pasang senjatanya ya. Nah. Kalau misalnya untuk blade-nya ini. Ini gampang aja. Ini ada colokan di sini. Ya. Tinggal pasang aja. Nah. Sih. Mantap. Nah. Kalau untuk blaster-nya. Ya. Ini juga bisa. Pilihan pertama bisa langsung colok di sini. Itu ya teman-teman. Aduh. Saya jadi kayak anak kecil lagi nih ya. Atau bisa juga kalau di manual book itu. Ya. Jadi ini. Ya. Ini kan ada kayak slot gitu ya. Selongsong gitu ya. Ini nanti dimasukin nih. Ke ininya. Jadi selongsong ini. Ya. Yang di sini nih. Nanti masuk ke jari-jarinya. Kalau misalnya mau masukin tangannya ini. Mendingan sih kalau nggak mau ribet sih langsung ini aja ya. Langsung dicolok aja ya. Nah. Kalau misalnya ada masuk. Ini juga nanti akan ditekuk. Masuk ke. Kedalam situ. Memang jadinya kayak agak aneh gitu ya. Tuh. Oke. Tapi nanti bisa begini. Jadi seolah-olah blaster-nya nyatu sama tangan. Nah. Lebih mantap lagi. Pas. Kalau kita rubah ke battle mode tentunya. Jangan lupa ininya dibuka. Biar semua full persenjataan. Gimana. Keren kan. Digon nggak nyampe 400 ribu loh. Ini mantap ya. Nanti pose-pose yang lain. Untuk penyimpanannya. Ini semua bisa digabung ya. Digabung. Sorry. Aduh. Tiga ini. Bisa dijadiin satu. Jadi ini. Colokan itu. Nanti dipasang ke sini. Nah. Sip. Ya. Terus ini lihat ya. Nah. Ini kan ada tiga bulut-bulutan kecil ini. Nanti akan dicolok ke sini. Nah. Tuh. Ya. Nanti semua jadi satu. Nah selipinnya dimana? Di belakang. Nah di belakang dimana? Nah di sini nih. Nah itu udah colokan nih. Ya. Dan sini. Nanti ini tinggal colok aja. Atau mau begini juga boleh. Begini juga boleh. Ya. Oke. Guys. Nah ini udah gue transform. Ya. Ke mode fairy beetle-nya. Ya. Cukup keren ya. Gitu ya. Terus ini juga senjatanya. Ya. Seperti di manual book-nya. Ya. Nanti ada dua bolongan di sini. Bisa ditempel ke dua kenalkot mobil di belakang. Jadi buat persimpanan senjatanya. Nah ini bagian bawahnya. Seperti digabungin ke yang tadi. Bagian sampingnya. Cuman memang ini. Nge-transform jadi fairy beetle ini. Luar biasa. Susah ngerapetinnya nih. Kalau pengalaman saya ya. Terus juga. Ini tetap ada gap ya. Kalau saya paksain ini nutup. Nanti bagian cup mesinnya ini ngangkat terus. Ngangkat terus gitu ya. Udah lah. Sedapatnya aja deh. Ya. Mungkin kalau misalnya ada yang punya pengalaman lebih gampang. Untuk supaya benar-benar rapet semua. Nggak ada gap. Mungkin bisa dikasih tau ya link channel youtube mana gitu ya. Nah ini bagian bawahnya. Ya. Lihat tuh. Rapet banget ya. Tangan ya. Kaki semua berdempetan. Nggak bisa ada celah ya. Nggak ada celah. Cuma segininya aja nih. Oke. Ini juga bisa. Jalan ya. Oh. Udah bunyi roda-roda gitu. Oke. Jadi gitu aja. Sekian review saya tentang. Figure Bumblebee dari B&B. Ya. Keren banget. Kalau menurut saya ini. Value for money-nya mantep banget. Dan layak untuk dinobatkan. Mainan kualitas sultan. Tapi harga teman. Setuju ya teman-teman ya. Dan sampai 400 ribu. Dapat figure keren kayak begini. Dapat aksesoris. Ya. Bisa dipost semacam-macam. Sama nanti jadi mobil juga bisa ya. Untuk transform jadi mobilnya. Nanti mungkin bisa dilihat aja di youtube. Ya. Karena ribet gitu ya. Saya juga. Daripada video ini tambah lama. Ya. Enjoy the footage. Semoga bisa. Racuni teman-teman. Ya. Daripada ngerokok. Mending kita beli figure. Oke. Salam sehat semua. Sampai ketemu di episode dokter kolektor berikutnya. Bye-bye. Sampai ketemu di episode dokter kolektor berikutnya. Sampai ketemu di episode dokter kolektor berikutnya. selamat menikmati selamat menikmati